hati sayangkan gitu loh rumah ini terbengkalai begitu aja padahal masih hak milik tapi anak-anaknya sudah tidak peduli ya semoga kita menjadi anak tidak seperti itu iyalah karena jadilah anak yang berbakti kepada orangtua tuh teman-teman coba kita kesini deh nah ini ini ruang tamu nih Nah di sebelah sana juga ada ruang tamu kayaknya nih kayaknya nih rumah ini sengaja dibagi buat anaknya nanti tapi mungkin anaknya seleranya beda dan tidak mau disini jadinya udah yang ada hancur lebur begini aja udah enggak pakai udah ngain kasian sekali kasian sekali tapi ya anak-anaknya sekarang tinggalnya malah justru di luar negeri di luar negeri berarti orang anak-anaknya sukses dong sukses tapi nggak peduli orang peduli sama teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hadir di lorong misteri baik para pengirsa pagi hari ini teman-teman pagi pagi hari tadi baru saya live streaming ya mungkin teman-teman yang barusan yang tadi misalnya yang kemarin ini kan di uploadnya lumayan lama mungkin mungkin yang kemarin mengikuti live streaming saya pada saat itu anyer ya mungkin tahulah kalau saya sudah terbengkalai di daerah ini daerah Celengon ya kondisi rumah ini sangat hancur sekali ya tadi saya sempat temu warga sekitar bahwa rumah ini sudah tertinggal sekitar 5 tahun jadi kita langsung aja masuk nanti saya ceritakan apa yang ada di dalam yuk Oke teman-teman kita nyebrang dulu ya sebelum kita masuk ke rumah ini kita nyebrang dulu teman-teman nah ini kondisi rumahnya teman-teman kondisi rumahnya memang sudah tidak terawat dan tidak memungkinkan untuk ditinggal lagi karena sudah hancur lebur ya ini ke bawah live streaming tadi ya ini lihat pagernya saja sudah hancur ya pagernya sudah hancur dan atap-atapnya sudah robo nah dulu sudah tidak terbentuk lagi ini batu-bata batu-bata terkumpul di sini nggak tahu nih yang ngumpulin siapa ya lihat ini rumah dulunya sih kayaknya bagus banget temen-temen ini jendela nih temen-temen di sini itu jendela jendela ini nggak mungkin pintu sih jendela ini jendela dan ini toilet toilet kita masuk ke dalam ini ada toilet toilet kamar kayaknya ini nih kayaknya di daerah kamarnya eh kita explore dulu sebelah sini nah ini sebenarnya bisa jalan ke dalam sana tapi ini sudah di penuhi dengan ranting-ranting pohon udah pohonnya juga batang-batang pohon lah yang gede-gede tuh jadi agak susah untuk saya jalan teman-teman ke sana jadi kita balik lagi aja baik lagi ya teman-teman balik lagi kita ke arah sini kemudian kita sudah explore di sebelah sini jadi teman-teman kita langsung aja ke ceritanya tempat nah ini oh ya ini bagian ruang tamu ini jadi rumah ini terbengkalai akibat yang punya ini kakek dan nenek kakek dan nenek ini udah nggak ada yang rawat teman-teman anak-anaknya durhaka semua lima dari bersaudara itu nggak ada yang ngurusin orangtuanya jadi udah pada ngurusin rumah tangganya masing-masing aja ini saya ini ya saya ngintip aja dari sini ya nggak bisa di nggak bisa masuk teman-teman udah sepuluh udah lima tahun terbengkalai rumah ini ditinggalkan sebenarnya masih bisa hak milik ini dipakai sama anak-anaknya tapi anak-anaknya tidak peduli lagi sama orangtuanya ini udah kayak di film udah kayak dicerita film-film gitu teman-teman kayak di film-film India lima anak durhaka eh kaget saya taunya kadal udah kayak di film-film India rumah ini terbengkalai akibat tidak diurus sama anak-anaknya lima anak bersaudara meninggalkan kedua orangtuanya tidak peduli orangtuanya sakit atau karena kondisi dari si bab masih kakek dan nenek ini meninggalnya saja sudah tidak tahu pokoknya si kakek nenek ini meninggalnya berduaan temen-temen saking-saking setiapnya mereka sampai meninggalnya pun berduaan ya kasian banget temen-temen dulu ini di zamannya lebaran pasti ini sangat pasti pada rame berkumpul tapi mungkin ada ada beberapa momen yang membuat keluarganya ini pecah entahlah kenapa sehingga seperti ini kejadiannya sangat disayangkan hati-hati temen-temen ini kondisi di bagian dalam ya oke kita bisa nih masuk ini tuh lihat aduh temen-temen atapnya aja udah roboh begini ya hancur lebur aduh saya ngerik banget nih kalau suksesnya ini takut ada ulur cuang dan disini ada pohonnya gede banget pohonnya gede banget nih apaan ini nih dikeningin lanjut aja kita masuk Bismillahirrahmanirrahim kemisi tumpang ya tumpang ya ini dia kondisi kamarnya Oh kondisi kamarnya jadi bener ini kamarnya ada lima di kamar yang disebelah sana yang tadi hancur dipenuhi dengan batang-batang kamar yang pohon ini area ruang tamu juga keren tamu disana ada di sini juga ada ini kayaknya sih ke kamar sih lebih ke kamarnya kamarnya kamar besar ini apa ruang keluarga disini dulu di jamannya si kakek Neni masih muda ini tempat berkumpulnya para keluarga besar kayaknya ya sayang sekarang udah tertinggal begitu saja semuanya tinggal kenangan Oke ini kayaknya kamar kecil kamar pembantu sepertinya dan ini di sini ada pohon guys pohon gede banget guys Wow sumur disana sumur disitu sumur di sini ada kamar juga banyak juga kamarnya ya orang tuanya bener-bener memperhatikan anaknya sedangkan orang tuanya ya Allah kasih sekali temen-temen semoga kita tidak menjadi anak tidak seperti itu ya temen-temen ya tuh ini sumurnya kotak temen-temen biasanya orang-orang itu sumurnya sumurnya bulat ini kotak dan ini sumur ini dibagi dua bisa di sini sama bisa di sebelah sana nah iya iya bisa begitu ya oke oke bagus sih bagus sih pancet rumahnya wawakbar Astagfirullahaladzim setan lu Bang Heri main ngagetin saya aja saya lagi explore juga jangan suka gitu dong disini nih paling angker nih tempat pembuangan orok biar tuh ini torennya ada tiga ini kan ini tadi kan kita udah wawancara Bang Heri oh udah wawancara iya bahwa torennya banyak lagi tuh iya jadi ini rumah keluarga besar keluarga besar nah rumah keluarga besar ini sering dipakai berkumpulnya para keluarga yang jauh kesini nah anaknya semakin orang dewasa malah justru si anak aduh apa itu di atas aduh kaget saya malah si anak meninggalkan orang tuanya jadi si kakek nenek di sini itu meninggal secara bersamaan ditinggalkan anaknya yang anaknya udah gak pada peduli udah kayak di film-filmnya dia gitu ya kan kayak di film-filmnya dia gitu kayak anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing ya anaknya kayak di kelan-kelan si Rob Marjan ya emang iya ya maksudnya kayak orang tuanya kangen gitu iya orang tuanya kan kangen tapi lima bersaudara kan anaknya lima bersaudara gak pada peduli gitu sampai si kakek nenek itu si orang tuanya ini meninggal dengan tidak ketahuan berarti yang menemuin awalnya warga warga mencoba rumah tidak sedap itu ya bukan karena tidak kelihatan-kelihatan dalam lima hari oh warga udah mulai kemana nih nenek kakek itu iya karena jarang keluar soalnya kakek nenek itu suka belanja inilah warung gitu katanya tuh jadi sangat disayangkan gitu loh rumah ini terbang kalai begitu aja padahal masih hak milik kakek nenek tapi anak-anaknya sudah tidak peduli ya semoga kita menjadi anak tidak seperti itu tuh nah itu dia iya iyalah karena jadilah anak yang berbakti kepada orang tua jadilah anak yang berbakti kepada orang tua tuh temen temen asian coba kita kesini deh nah ini ini ruang tamu nih nah di sebelah sana juga ada ruang tamu kayaknya ini kayaknya ini rumah ini sengaja dibagi buat anaknya nanti tapi mungkin anaknya seleranya beda dan tidak mau disini jadinya udah yang ada hancur lebur begini aja udah nggak dipakai udah nggak ini kasihan sekali kasihan sekali tapi ya anak-anaknya sekarang tinggalnya malah justru di luar negeri di luar negeri berarti orang anak-anaknya sukses dong sukses tapi nggak peduli peduli sama kita sebagai anak tuh seharusnya mengadani Rasulullah betul ya kan iya sebagaimana hadis Rasulullah berbaktilah kalian kepada ibu bapak kalian miscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian jadi karma itu sebenarnya ada bang hadis di dunia bener bener iya jadi kalau kita berbakti kata Rasulullah nih kepada ibu bapak kita nanti anak-anak kita akan berbakti gitu biiru abakum tabirakum abena okum jadi makanya kalau anak nih kalau misalnya kitanya bu nendang kayak maling kundang nendang palamak gitu gitu nanti besok dia udah tua dijecek lah anaknya smackdown bukan ditendang lagi di smackdown sama anaknya gitu ya pokoknya hati-hati temen-temen karma itu ada pokoknya jangan sampai ya kita seperti itu temen-temen walaupun ya kita di kita ini menerima kepahitan di dalam hidup jangan sampai kita hanya menerima kepahitan dan akhirnya kita menjadi apa sih menjadi keras ataupun jadi pendosa jangan sampai semua ini ujian dalam hidup ini semua ini ujian jadi yang yang jangan satu-satunya hanya sabar hanya pasrah sama Allah berdoa walaupun kita di injek-injek gitu sama orang nanti juga ada karmanya jangan kita yang membalas tapi biar Allah yang membalas tuh temen-temen oke temen-temen Alhamdulillah nih temen-temen ya di pagi hari ini kita mengeksplor tempat rumah terbakala ini dan kita juga dapat memetik hikmahnya juga di dalam eksplorasi hari eksplorasi pagi hari ini oke oke mungkin cukup sekian eksplorasi pagi hari ini dengan saya dan Bang Heri jangan pernah bermain di tempat anger dan tonton terus aja Lorong Misteri ya sampai jumpa di tempat 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 Terima kasih telah menonton